Salah satu sosok yang paling banyak dinantikan netizen untuk berbicara terkait kasus Fina dan Juge Eki adalah Mahfud MD. Mantan Menko Paul Hukam kita ini memang sudah terkenal dengan statement-statement yang nggak bisa dipungkiri, itu banyak membongkar kasus-kasus besar di Indonesia. Ada beberapa yang disampaikan Pak Mahfud ini, tetapi sebelum aku bahas poin-poin yang menarik untuk dibahas, yang pasti dalam kasus ini kita itu nggak cuma mencari keadilan untuk kedua korban, Fina dan Juge Eki, tapi juga untuk delapan orang yang sudah difonis, ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, Sudirman, Sakatatal, dan juga Rivaldi. Sakatatal pada saat dia sudah keluar dari penjara beberapa tahun lalu, dan akhirnya hari ini sudah berbicara di banyak media masa, aku lihat bahwa Sakatatal ini kalau ngomong luar biasa sangat menyentuh banget ya. Dari awal sampai sekarang aku lihat bahwa ya nggak bisa dipungkiri sih, banyak orang yang begitu terketuk dan yakin apa yang disampaikan dianya adalah kebenaran. Ya aku sih yakin ya, apapun yang disampaikan dari hati, itu akan sampai ke hati juga. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah peristiwa pidana yang tidak hanya sekedar keyakinan, tapi harus ada alat bukti yang kuat. Secara pribadi, aku menilai bahwa apa yang disampaikan Sakatatal ini sebanyak kebenaran ya teman-teman. Apalagi juga pada saat aku lihat data yang disampaikan dari Ketua IPW Indonesia Police Watch ya, Sugeng Teguh Santoso, yang mengatakan bahwa kami ini punya bukti dari IPW bahwa Ibturudiana, bapak dari korban Eki ya, disini dikatakan bahwa 31 Agustus 2016 itu ada beberapa kejadian di tanggal tersebut. Pertama, para tersangka itu sudah ditangkap di tanggal 31 Agustus 2016, diperiksanya pukul 18.30, dan laporannya juga dibuat di tanggal yang sama, dan ini adalah juga penetapan tersangka ke-8 orang tersebut. Secara logika hebat banget ya, dari penyidik saat itu, bagaimana mungkin bisa langsung ada laporan, langsung ada alat buktinya, langsung penetapan tersangka, langsung ditangkap semuanya. Karena untuk menetapkan seorang menjadi tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Alat bukti ada lima, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Ini adalah sebuah proses yang sangat ekspres banget, makanya menurut Ketua IPW ini bahwa ada dugaan sangat kuat, ini kayaknya asal comot aja, karena mungkin, mohon maaf ya, Ibturudiana saat itu sedang dalam keadaan kalut, dan juga sedih. Tetapi kan sekali lagi ya, ya jangan mentang-mentang, kalau kata Sakatatal, mereka dari golongan orang miskin, nggak berpendidikan, lantas harus mengikuti semua yang telah ditetapkan oleh aparat, begitu. Lantas apa komentar Pak Mahfud MD disini disampaikannya adalah bahwa, yang pertama, ada hal yang positif sebenarnya. Menurut beliau, di institusi sekotor apapun, pasti masih ada orang baiknya. Ini adalah obrolan terkait dengan kasus yang pernah dia bahas juga, tentang cicak dan juga buaya, tapi juga untuk keurusan ya pihak Polri. Intinya, walaupun banyak masyarakat yang bilang bahwa di Polri itu banyak oknu manjas, tapi nggak usah khawatir. Aku pun secara pribadi juga masih melihat, ada sejumlah orang-orang yang aku kenal, yang mereka tuh lurus-lurus banget, di anggota kepolisian. Memang ada oknum-oknum yang nggak bisa dipungkiri bermain di situ. Mahfud MD juga mengatakan bahwa, betapa hukum kita sering dimainkan, kalau sudah menyangkut pejabat dan juga uang. Dan ini terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Konstruksi kasus ini sebenarnya, ya sudah sangat jelas, kalau kita lihat, ada 11 tersangka di tahun 2016, serta tahun 2017. itu adalah prosesnya. 11 tersangka ini sudah diajukan ke pengadilan, dengan rincian 8 orang sudah difonis, dan 3 orang sudah ditetapkan untuk sebagai DPO, daftar pencarian orang. Tetapi kan anehnya, selama 8 tahun terakhir, kesannya DPO ini nggak dicari orangnya, karena ya nggak bisa dipungkiri juga. Baru dari Polda Jawa Barat, merilis ada 3 DPO dengan tanpa fotonya, hanya ciri-cirinya, itu pun beberapa saat setelah kasus ini viral kembali, saat filmnya itu mulai rilis, teman-teman. Dan menurut Mahfud MD, ini sih kayaknya ya, bukan sekedar nggak profesional, tapi ada permainan untuk melindungi seseorang. Kalau nggak profesional itu mungkin karena masalah kompetensi, atau karena kemalasan, atau karena mungkin hal-hal yang sifatnya ya sudah lah, orang kasusnya udah clear, udah jelas, males lah, pokoknya dibiarkan begitu aja, nggak profesional lah. Lebih cenderungnya adalah kekompetensi. Tetapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang, siapa sih orang yang dilindungi di sini? Dan memang kan masyarakat dari awal, termasuk dari keluarganya Vina pun, sangat yakin, 3 DPO tersebut, ya memang betulan ada, bahkan dalam BAP-nya pun, sudah begitu jelas didetailkan peranan-peranan tersebut. Kan 3 DPO-nya ada Peggy, ya terus juga ada Andi, terus juga ada Dhani. Kalau Peggy sudah ditangkap, kita nggak tahu. Ini pun juga isu yang baru lagi, apakah betulan Peggy tersebut adalah dimasukkan dalam DPO? Karena juga ada banyak keterangan saksi-saksi yang meringankan Peggy di hari kejadian, dia sedang di Bandung, dia bekerja, A, B, C, dan D, itu another story lagi. Padahal juga, kalau kita lihat dari BAP yang disampaikan dari kuasa hukumnya Vina ya, ada jelas dikatakan peranannya dari Dhani, dan juga satu lagi yang DPO, kan dikatakan Andi ya, bahwa mereka itu punya peranan di malam kejadian tersebut, mulai katanya mereka ada yang buka baju, ada yang buka celana, kemudian mengeluarkan cairan di paha, dan sebagainya, memasukkan sampai sedetail itu, tapi kok tiba-tiba di ujung-ujungnya, dari Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa ini adalah bagian yang sifatnya, salah ngomong aja, atau dibingungkan dari para pelaku. Pak Mahfud MD pun juga mengatakan bahwa, kasus ini sebenarnya ada dua masalah, begitu ya. Masalah pertama, Peggy ditangkap, dan banyak yang tidak berkesesuaian, dan kedua adalah, apakah sekedar kambing hitam, Peggy ini ditangkapnya? Lah yang dua ini dibilang, ada DPO-nya, tapi kok sekarang dibilang salah sebut, dan dianggap tidak ada. Bagaimana rangkaian konstruksinya ini? Makanya nggak heran, menurut Mahfud MD, ini ada dugaan melindungi seseorang. Ataukah melindungi seseorang ini juga, kalau aku lihat dari konteksnya, dengan kasus ini yang sudah kita kawal sejak beberapa minggu lalu, apakah saat itu karena, mohon maaf nih, mungkin Ibturudiana, dalam kondisi kalut, lagi sedih, putra kesayangannya meninggal dunia, lantas dia emosional, melakukan penyidikan sendiri. Pokoknya orang-orang yang tipikalnya cukup mencurigakan, langsung ditangkap aja. Kemudian karena senioritas yang ada di, ya, kepolisian setempat, ya sudahlah, lagi kasian, bapaknya lagi kalut, pokoknya ngikut-ngikutin aja, apa yang dilakukan oleh Rudiana. Tetapi sekali lagi ya, dengan adanya hal yang seperti ini, ini kesannya adalah semena-mena. Makanya nggak heran, pada saat dari Sakatatal, berbicara di media masa, dia itu memang kelihatan banget, masih menyimpan kayak kemarahan, dan juga trauma yang mendalam. Dia sebenarnya sudah bebas, dia sudah nggak ada lagi, kewajiban untuk menjalankan hukuman, dari vonisnya, yang 8 tahun 3 bulan. Tetapi karena dia ngerasa memang tidak bersalah. Ini tipikal sih menurut aku, ciri-ciri kalau orang itu, memang merasa benar, mereka tidak bersalah, pokoknya apapun akan dilakukannya. Sebenarnya, Sakatatal bisa melanjutkan hidupnya, karena sudah tidak ada lagi, kewajiban hukuman yang harus dijalankan. Tetapi dia mengatakan bahwa, ya saya itu kasihan gitu ya, dengan mereka yang berada di dalam penjara. Terutama kan ada salah satu saudaranya, yang saudaranya ini kan yang bernama Eka ya teman-teman ya, dan selama dia ditahan pun, katanya dia pernah satu kamar, atau satu ruangan, dengan Eka, satu sel di situ. Ada kata-kata yang disampaikan saat itu, katanya dia begini dalam bahasa daerahnya. Dia bilang bahwa, saya sempat satu sel dengan mereka, tiap kamar beda-beda, tapi kita nggak pernah satu sel itu, delapan orang bersama-sama. Dia memang kenal sama semuanya, kecuali sama Rivaldi, karena Eka juga dia adalah saudaranya. Eka memberikan nasihat ke dia, curhatnya, aku juga nggak bersalah, tapi terpaksa ngaku, ya sudah yang sabar ya, itu cara Eka menguatkan Sakatatal. Makanya dia pada saat sudah bebas pun, dia masih merasa bahwa kasian gitu, dengan saudaranya, dengan rekan-rekannya, yang yakin mereka juga tidak bersalah. Ada beberapa yang disampaikan, yang baru di sini, bahwa terkait dengan, apakah benar dia mengalami penyiksaan, atau hal-hal yang tidak, seharusnya didapatkan. Selama ini kan, dikatakan bahwa dia mendapatkan peristiwa tersebut, di levelnya adalah Polres ya. Dan ada keterangan juga, dari Polde Jawa Barat, bahwa memang betul, sempat ada kejadian seperti itu, tetapi alasan dari Polde Jawa Barat, itu dilakukan sesama tahanan, bukan dari anggota polisi. Makanya, gara-gara ada foto beredar tersebut pun, makanya dipindahkan ke Polde Jawa Barat. Tetapi Sakatatal membantah, statement tersebut ya, dalam wawancara ini, bahwa, yang menyiksa saya itu, nggak cuma di Polres, tapi juga di Polde Jawa Barat pun, ada yang begitu. Misalnya, ada salah satu poin adalah begini, saya di Polde Jawa Barat pun dipukul, diinjal, dan dijejak, bukan cuma di Polres Cerebon. Yang menyiksanya itu, bukan penyidiknya, tapi adalah anggota polisi lainnya. Ada yang pakai seragam, ada juga yang nggak pakai seragam. Kebiasaan mereka, selama seminggu kurang lebih, dia mendapatkan, hal yang seperti ini, setiap pagi setelah apel provos, ya dibegirukan, digilir dengan hal-hal yang aku sebutkan tadi, bahkan sampai digunakan dengan gembok. Ya, ini kesannya aku tangkap, bukan cuma sakat-tatal, mungkin juga dengan tahanan-tahanan yang lain. Bahkan untuk makanan pun, makanan itu dilempar gitu, pakai nasi bungkus. Nasi bungkusnya itu sudah pasti bakal berantakan, dan jatuh nasinya itu di lantai, dan harus makan. Kalau nggak makan, ya kita habis juga, dibegituin lagi. Dan juga, saya pernah dikasih air seni. Bagaimana tahu itu air seni? Ya karena saya bisa merasakannya sendiri. Jujur, pada saat sakat-tatal berbicara ini, kelihatan banget, jenuinnya, dari hati aku amati, dari banyak sekali wawancara dia, tidak ada perbedaan yang signifikan. Memang ada beberapa hal, yang cukup bingung di awal-awal, misalnya, apakah sakat-tatal itu, nganterin motor kah, atau ngisi bensin kah, tapi kan ternyata setelah dicek, ya itu adalah bagian-bagian yang memang mungkin, karena itu adalah bagian kualitatif, bukan berarti ada kebohongan satu sama lainnya, dan mayoritas apa yang disampaikan sakat-tatal, dari awal sampai sekarang, aku lihat ada banyak liniernya. Dan logikanya juga, kalau memang dia sudah bebas dari kasus ini, kalau dia memang adalah bagian dari pelakunya, pasti dia nggak akan cawe-cawe lagi dari kasus ini, tapi kan nggak seperti itu, teman-teman. Terus juga ada Ahmad, Ahmad ini adalah salah satu saksi yang bersama dengan, kelima terpidana, yang saat ini berada di penjara. Ahmad ini kan ngakunya, di malam kejadian itu dia kumpul, bareng sama ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, Eka, Teguh, terus juga Pramudia, Okta, Udin, dan Kavi. Ahmad ini Udin ya, namanya di sini, dan Kavi itu adalah anak Pak RT. Jadi di peristiwa Pak RT itu ada 9 orang sebenarnya, tapi dari 9 orang, 5 orang tersebut yang menjadi terpidana saat ini, ada Eko, Hadi, Jaya, Supri, dan Eka. Sementara yang lainnya gak terlalu berhubungan dengan kejadian di rumahnya Pak RT tersebut. Kami akui bahwa saat itu kami minum ciu, jadi sejenis alkohol begitu, mulai dari warungnya Bu Nining. Kami masih sadar kok, tapi memang agak pusing sedikit. Tapi jujur untuk bagian ini, kalau ada yang bilang bahwa itu kan, gara-gara mereka minum-minum, mungkin aja, mereka terpengaruh melakukan hal-hal yang buruk ke Fina dan juga Eki. Mungkin, ya mungkin aja, tapi secara logika ya, Eki dan juga Fina kan masih muda. Mereka juga masih punya tenaga yang kuat. Kalau orang yang sudah mabuknya sempoyongan seperti itu kan, sangat gampang sekali ditaklukan ya. Jadi, kalau ada yang bilang ini adalah mengarah ke sana, ya gak juga sih. Tapi karena lebih masalah stigma aja sih. Orang Indonesia kan menilai orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol, diidentikan dengan hal negatif. Padahal, ya memang itu adalah hal negatif, tapi belum tentu itu berhubungan dengan peristiwanya. Tetapi, gara-gara hal negatif di bidang yang lain, atau di isu yang lain lantas disangkut pautkan dengan peristiwa ini menjadi jaminan, ya itu gak fair juga sih teman-teman. So, sementara ini bisa aku update terkait kasus Fina dan juga Eki, mudah-mudahan kebenaran akan segera terbongkar, dan aku yakin, kalau para terpidana gak bersalah, cepat atau lambat, mereka semua akan dibebaskan. Dan kalau seandainya mereka memang beneran tidak bersalah, ya ini adalah salah satu cara Tuhan, cara semesta, mendengarkan doa-doa orang-orang yang menyayangi mereka, orang-orang yang terzolimi, akhirnya sekarang didengar juga teman-teman. Awalnya kita pikir keviralan kasus Fina ini akan mencari 3 DPO, siapakah itu? Tapi ternyata, plot twistnya adalah, wah kayaknya ada potensi kuat, para terpidana tersebut, bukanlah para pelaku sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.